Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Vio Savit Rian Jadi kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi anime Osama Ranking episode ke 9 Jadi kayaknya sih beberapa episode lagi bakal tamat ya Tapi aku juga gak tau sih bakal berapa episode ini anime ini Tapi yang jelas kemarin itu Raja Boss sudah bangkit di tubuhnya anaknya sendiri itu Daida Nah setelah kemarin di lihatkan di apa sih di cermin gitu di Nonamiranjo itu Ternyata siapa yang terkuat itu sekarang adalah Boji ternyata Dan ini menarik banget sih kalo sampai misalkan Raja Boss itu memang bener-bener pingin menguji kekuatannya Boji Dan nanti bakal apa sih bertarung berdua gitu kayak berduel gitu Pengen aduk kekuatan gitu itu menarik banget Kenapa? Karena Boji yang dulunya buka siapa-siapa Dan ayahnya tuh kan taunya Boji itu kayak lemah gitu kan Karena kekuatan itu telah diambil kekuatan raksasanya Sekarang kekuatan raksasanya itu telah bangkit istilahnya ya Kalo misalkan ngelihat jalan ceritanya gitu Atau itu tuh hasil dari trainingnya Despa gitu ya Pangeran Despa tapi aku gak tau juga sih gimana kelanjutannya Tapi yang jelas aku penasaran banget Ini karena ada misi dari bos Raja Boss untuk menghancurkan dunia bawah Jadi disuruh Siapa? Domas sama satu lagi Hokuro itu untuk menghancurkan dunia bawah Oke kita akan melihat disini bagaimana Apa ya Bagaimana Boji, Despa, Pangeran Despa dan juga Raja Desya Reaksinya terhadap misinya Domas di Hokuro itu ya Oke tapi belom-belomnya kita langsung saja ya 3, 2, 1, go Oke ini terakhirnya kemarin nih Jangan bilang ini episode ini beneran queen healing mau dibunuh lagi ya Wah, 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 wah diapa yang itu? Terima kasih telah menonton! 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 itu kena gigit apakah ini akhir dari doors oh itu ternyata yang dibisikin sama raja boss oh my god gila itu kekuatan tasa sangat kekuatan penuh itu masih doors ya ampun doorsnya kekuatan penuh oh jadi berhasil ya monsternya terbunuh ya maksudnya oh itu sosok miranjo sebenarnya buset ini raja banyak banget selirnya buset dia mau mau peristri si miranjo itu oh ok ah oh iya bener bener ya healing that's why namanya healing karena dia bisa menyembuhkan ya bertarung melawan radio boss sementara itu di bawah tanah zaman baru ku bersama raja boss oh 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 ternyata dia samanya masih terjebak di dalam tubuhnya itu ya raja boss itu tapi dia bisa ya ternyata mendengarkan itu apa sih healing ternyata ya queen healing oh oh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!